Kelas 11 kurikulum urteka kita masuk berahlaman 144, aktivitas kedua itu jawablah pertanyaan berdasarkan dialog yang di atas, berdasarkan dialog yang di alaman 143. Nah itu sudah saya buatkan jawabannya seperti ini dia, nah kita jawab bersama-sama. Tentang apa dialog tersebut? Nah dialog tersebut tentang kesulitan dalam menyelesaikan sebuah tugas atau proyek. Nomor dua, kenapa apa yang membuat Tom merasakan seperti itu, apa yang dirasakan Tom dia akan mendapatkan, tidak akan bisa menyelesaikan proyek ya itu perasaannya. Karena dia sudah kehabisan waktu, kehabisan waktu dalam mengerjakan proyek tersebut. Nomor tiga, berapa buah argumen yang disebutkan oleh si Tom, apa-apa saja argumen tersebut. Nah jawabannya adalah ada tiga argumen. Argumen tersebut adalah yang pertama, waktunya terlalu pendek, nah itu argumen yang kedua. Pertama, yang kedua, dia menemukan kesulitan untuk menemukan bentuk yang benar dari presentasinya. Yang ketiga, dia tidak bisa membuat teksnya itu, teks presentasi itu menjadi sederhana, sehingga slide-slide yang diperlukan untuk mempresentasikannya terlalu banyak dalam presentasi tersebut. Dan yang ke nomor empat, bagaimana menurut kamu tentang si Tom? Nah menurut saya ini pribadi nih ya, dia adalah siswa yang baik yang menemukan kesulitan dalam menyelesaikan proyeknya. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa.